Pada saudara dan saudari yang terkasih Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam rendungan harian Dari Paroki Santopetus dan Paulus Hargapura Edisi hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 Dalam masa biasa yang keempat Hari ini adalah merupakan hari pertama dalam bulan Februari Dan hari ini saudara-saudara kita warga Tionghoa merayakan tahun baru Imlek Maka kepada seluruh saudara-saudari Tionghoa secara khusus umat katolik Tionghoa Kami mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek Semoga semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alam Bapak sumber kebijaksanaan Semoga tertanam dalam di hati kami Nama semua saja yang telah mendahuli kami Memberi kesaksian atas cinta kasihmu kepada manusia Semoga kami bangkit kembali dan hidup baru Salam membantu dan hidup Rukun Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Semoga sabdamu yang kami dengar untuk Mengawali hari yang baru ini Semakin menjiwai seluruh kehidupan kami Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari selasa dalam masa biasa yang keempat Diambil dari Injil Markus Fasa 5 ayat 21 sampai 43 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Markus Sekali peristiwa Setelah Yesus menyeberang dengan perahu Datanglah orang banyak berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika melihat Yesus Tersungkurlah Yesus di depan kakinya Dengan sangat ia memohon kepadanya Anakku perempuan sedang sakit Hampir mati Datanglah kiranya Dan letakkanlah tangamu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu Pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Adalah disitu Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati Oleh berbagai tabib Sampai habislah semua yang ada padanya Namun Sama sekali Tidak ada Faidahnya Malah sebaliknya Kiadahnya Makin memburuk Dia sudah mendengar Berita-berita Tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubahnya Sebab katanya Asal ku jaman saja jubahnya Aku akan sembuh Sungguh Seketika itu juga Berhentilah Pendarahannya Dan ia merasa badannya Sudah sembuh Dari penyakit itu Pada ketika itu Pada ketika itu juga Yesus mengetahui Bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Maka ia berpaling Ditengah orang banyak itu Dan bertanya Siapa yang menjamah jubahku Murid-muridnya menjawab Engkau sendiri Engkau sendiri melihat bagaimana Orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Bagaimana engkau bertanya Siapa yang menjamah aku Lalu Yesus memandang sekililingnya Untuk melihat siapa Yang telah melakukan hal itu Maka perempuan tadi Menjadi takut Dan gemetar Sejak ia mengetahui Apa yang telah terjadi Atas dirinya Maka Maka ia tampil Dan tersungkur Di depan Yesus Dengan tulus Ia memberitahukan Segala sesuatu Kepada Yesus Maka Kata Yesus Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu Telah Menyelamatkan kau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah Dari penyakitmu Ketika Yesus Masih berbicara Datanglah orang dari keluarga Kepala rumah ibadat itu Dan berkata Anakmu sudah mati Apa perlunya lagi Engkau menyusahkan guru Tetapi Yesus Tidak menghiraukan perkataan mereka Dan berkata Kepada Kepala rumah ibadat Jangan takut Percaya saja Lalu Yesus Tidak memperbolehkan Seorang pun Ikut serta Kecuali Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudara Jakobus Dan Tibalah Mereka Di rumah Kepala rumah ibadat Dan disana Yesus melikat Orang-orang ribut Menangis Dan meratap Dengan suara nyaring Sesudah Yesus masuk Yesus berkata Kepada Orang-orang itu Mengapa Kamu ribut Dan menangis Anak ini Tidak mati Tetapi tidur Tetapi Mereka Menertawakan Dia Maka Yesus Menyuruh Semua orang itu Keluar Lalu Ia membawa Ayah Dan ibu Anak itu Dan mereka Yang bersama-sama Dengan Yesus Masuk Ke dalam Kamar Anak itu Lalu Dipegangnya Anak itu Katanya Talitakum Yang berarti Hai anak Aku berkata Kepadamu Bangunlah Seketika Itu juga Anak itu Bangkit berdiri Dan berjalan Sebab Umurnya Sudah Dua belas Tahum Semua Orang yang Hadir Sangat takjub Dengan Sangat Yesus Berpesan Kepada Mereka Supaya Jangan Seorang pun Mengetahui Hal itu Lalu Ia Menyuruh Mereka Memberi Anak itu Makan Demikianlah Sabda Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Orang Katolik Atau Pengikut Yesus Yang Hidup Disaman Sekarang Kita Mengimani Bahwa Kuasa Yesus Yang Begitu Hebat Menyelamatkan Kita Dari Segala Bentuk Gerita Ia Bahkan Mampu Membangkitkan Orang Mati Sebagaimana Dinyatakan Dalam Injil Yang Baru Saja Kita Dengar Imanakan Kristus Ini Perlu Selalu Kita Tumbuh Kembangkan Dalam Kehidupan Sebab Selama Selama Perjalanan Hidup Di Dunia Ini Kita Kerap Menghadapi Kesukaran Penolakan Penganyayaan Bahkan Kehilangan Harapan Kita Harus Tetap Setia Kepada Dia Yang Lebih Dahulu Menanggung Derita Dan Penolakan Iman Dan Kesetian Itulah Yang Dimiliki Oleh Yang Dimiliki Oleh Banyak Orang Termasuk Tokoh-tokoh Yang Kita Dengar Dalam Bacaan Injil Tadim Si Yairus Yang Anaknya Sakit Berat Dan Hampir Mati Maupun Perempuan Yang Sudah Sekian Waktu Lamanya Menderita Penyakit Pendarahan Iman Dan Kesetian Itulah Yang Pada Akhirnya Menghantar Orang-orang Ini Mengalami Belas Kasih Dari Tuhan Dengan Disembuhkan Dari Penyakitnya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Perempuan Yang Menderita Penyakit Pendarahan Dan Yairus Yang Anaknya Sudah Lama Menderita Sakit Yang Akhirnya Mati Hari Ini Memperlihatkan Kepada Kita Iman Mereka Yang Sungguh Kuat Dan Tak Tergoyangkan Kepada Yesus Karena Itu Misalnya Ada Perempuan Itu Kita Sebelajar Bagaimana Kedalaman Iman Yang Sungguh Sungguh Asal Kujama Saja Jubahnya Maka Aku Akan Simbum Dan Benar Setelah Ia Menyentuh Jubah Dari Yesus Maka Perempuan Ini Menjadi Simbum Demikian Pula Si Yairus Meskipun Orang Telah Menyampaikan Kepadanya Bahwa Anaknya Telah Mati Dan Karena Itu Tidak Perlu Lagi Menyusahkan Yesus Tapi Karena Sungguh Percaya Kepada Kata-kata Yesus Percaya Saja Anakmu Tidak Mati Tapi Hidup Maka Iman Yang Mendalam Dari Yairus Itu Telah Menghantar Sehingga Anaknya Dibangkitkan Kembali Setelah Ia Meninggal Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Dalam Menjalani Kehidupan Sebagai Orang Orang Percaya Di zaman Sekarang Ya Kita Memang Terkadar Mengalami Pendarahan Kita Mengalami Kematian Kematian Dalam Hidup Kita Karena Dosa Oleh Karena Itu Pendarahan Pendarahan Kecil Atau Kematian Kematian Kecil Yang Kita Alami Dalam Perjalanan Hidup Kita Sebagai Orang Priman Terkadang Membuat Kita Tidak Berdaya Untuk Menjalani Kehidupan Ini Tapi Saudara Saudari Yang Terkasih Tak Perlu Takut Dan Bimbang Datang Saja Kepada Yesus Serahkan Segala Pergumulan Hidup Yang Kita Hadapi Maka Yesus Akan Mampu Memberikan Solusi Pada Setiap Permasalahan Yang Kita Hadapi Persoalannya Sekarang Adalah Apakah Kita Memiliki Kedalaman Iman Yang Sungguh Mendalam Seperti Yang Dialami Oleh Perempuan Dalam Bacaan Injil Tadi Apakah Kita Juga Mempunyai Tekad Bulat Yang Sungguh Kuat Yang Dasari Oleh Iman Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Yairus Kepala Rumah Ibadat Tadi Mari Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Seluruh Perjalanan Hidup Kita Selalu Menggantungkan Seluruh Kehidupan Kita Kepada Tuhan Terjadilah Saja Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih telah menonton